. Sesosok mayat bayi ditemukan di Jalan Pura 2, Padang Sambian Klot, Denpasar, Bali pada Jumat 10 Mei 2024 pukul 7.30 Wita. Informasi yang dihimpun dari Kasihumas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi, mayat bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan pada bak mobil pick-up merek Mitsubishi L300 dengan pelat nomor DK115320. Mayat bayi laki-laki itu pertama kali ditemukan oleh saksi Zulham 45 tahun. Kepada petugas, Zulham menerangkan bahwa mulanya dia hendak ke kamar mandi yang ada di seputar TKP sekitar pukul 5.30 Wita. Usai dari kamar mandi, Zulham melihat sebuah tas di atas bak mobil pick-up milik majikannya. Lantaran curiga, Zulham kemudian memeriksa isi tas tersebut dan mendapati adanya sesosok bayi. Karena merasa curiga saksi balik lagi melihat tas tersebut dan ternyata mayat bayi, saat itu terlihat wajah mayat bayi tersebut, jelas AKP Sukadi. Mengetahui hal itu, dia memberitahukannya kepada rekan kerjanya. Padma, dan kemudian kembali ke tempat tinggalnya. Saksi lainnya, Imadis Utama 39 tahun menerangkan bahwa sekitar pukul 6.30 Wita, dirinya diberitahu oleh saksi sebelumnya, Zulham bahwa ada mayat bayi di atas bak mobil yang biasa dia pakai bekerja. Menindaklanjuti hal tersebut, Sutama kemudian menuju ke lokasi dan langsung menghampiri mobil tersebut. Terang saja, Imadis Utama mendapati adanya mayat bayi pada mobil tersebut. Pasalnya, mobil tersebut terakhir kali dipakai oleh Sutama pada Kamis 9 Mei 2024 kemarin, dalam kondisi bak mohil yang masih kosong. Saksi yang mengendarai mobil pick-up L300 Nopol DK 1150-320, memarkir kendaraan pada hari Kamis 9 Mei 2024, sekitar pukul 18 Wita, dalam keadaan bak kosong, dan saksi tidak ada lagi keluar menggunakan mobil tersebut, ujar kasih humas. Tim Imadis Polresta Denpasar kemudian tiba sekitar pukul 8 Wita dan langsung menggelar olah TKP. Walhasil, bayi tersebut dikatakan lahir dalam keadaan normal. Saat ditemukan, bayi dibalut dengan kain sarung berwarna coklat. Kedua telinga, usar, dan kelamin telah diperban. Sementara pada tempurung kepala bagian belakang dikatakan pecah. Selain itu, terdapat lebam mayat pada bagian perut bayi. Di seputar mayat bayi, ditemukan uang tunai sebesar 1 juta rupiah dengan pecahan 100 ribu rupiah dan sepucuk surat. Usai menggelar olah TKP, mayat bayi itu kemudian dievakuasi ke ruang jenazah RSUP IGN Gengwerah menggunakan ambulans BPBD Kota Denpasar sekitar pukul 8.30 Wita. Terima kasih telah menonton!